Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Asyikbrallah Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Atmali faarakatuhan Bahwa pada ni ibu ibu Jamaah Juhur yang diramati Allah SWT Tidak ada satu kebetulan Kenapa hari ini kita kumpul Di antara kesibukan kita Di antara keinginan kita untuk Mungkin ada yang mau makan siang Kalau yang tidak saup Di antara nafsu-nafsu kita di hari ini Tapi Allah tentukan hari ini kita berkumpul Dalam ridohnya di tempat ini Sebagaimana sabda Nabi SAW Tolabul ilmi Faridatun ala muslimin wal muslimat Jadi menuntut ilmu itu adalah Kewajiban dan bahkan disebut Faridah itu lebih dari wajib Untuk kita semua bagi muslim Laki-laki maupun perempuan Kenapa menuntut ilmu itu lebih dari wajib Karena sholat tanpa ilmunya ditolak Bacaan Al-Quran tanpa ilmunya pun Tentolak Bahkan ngobrol pun tanpa pakai ilmu Bisa ditolak tuh Ngobrolannya Yang satu ngobrolin Amerika Yang satu ngobrolin Arab Saudi Kamu kan gak nyambung Jadi omkara itu Supaya ilmu kita nyambung Insya Allah hari ini kita sama-sama Membacakan sholatul fatihah dulu Sebagai pembuka acara yang kedua juga Sholatul fatihah itu buat Saudara kita yang sedang sakit ya Ibu Epi Lisnawati Binti Suparman Sakit apa itu Kanker otak Subhanallah ya Coba bawa-bawa dan ibu-ibu Usia masih muda ya Usia muda Di uji oleh Allah Kita masih sehat Kita sama-sama bacaan sholatul fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum Amin ya Allah Hari ini judulnya Berteman karena Allah Tidak kenal Atau tidak sayang Siapa yang cinta Kewada Allah Angkat tangan Angkat tangan Pelan angkangkatnya pengen cinta kepada pasangannya lebih pelan lagi karena pasangannya banyak cinta kepada dunia gak ada yang satu yang lainnya gak karena memang begitu adanya itu menggaji doang cinta kepada teman malta berketahuan yang akan jadi nanti saya uraikan tentang cinta itu apa ciri-cirinya kenapa harus cinta sekarang saya sampaikan dulu ada tujuh macam teman mungkin saudara-saudara punya teman ada teman sampai lupa segala-galanya ada yang pertama teman itu tak arufan teman yang bertemu atau kenal secara kebetulan misalnya kayak tadi saya hari ini naik kereta saya besok bawa kendaraan parkirnya susah untuk parkir aja butuh waktu muter sana-muter sini beda saat pak kalau saat pak ke sana dia bilang pak BCA sana pak gitu kan sampai sini pak pak cari aja ke sana jadi akhirnya tidak parkir kalau itu saya hari ini teman parkiran sangat luas yaitu di stasiun suliman ya jadi parkirnya luas dari sana ke sini biasanya jalan kaki gitu-gitu alhamdulillah berkeringat tadi saya pakai mengo-o mengojek ya alhamdulillah sampai jadi ternyata lebih ringan gak ada bebar di kereta saya ketemu dengan seseorang yang dulu katanya murid saya waktu pengajian di pusat tren saya juga gak tahu saya duduk ketiduran sebelah dia ngeliatin mungkin selama saya tidur ngeliatin ngorong begitu saya terbangun ada ibu-ibu berdiri hidupan saya terus saya bangun saya kasih ke ibu-ibu itu duduk bu mari duduk eh yang sebelah itu berdiri juga itu dia suntangan pak ustad ya katanya ah kok tahu kalau gitu kan ya pak ustad kan katanya emang kenapa maaf pak ustad dari tadi saya ngeliatin pak ustad masalahnya apa kan saya ongkos udah ada ya enak masalahnya dia bercerita dia kerja di jakarta sebagai ob tapi baru pulang umroh alhamdulillah ya jadi dia bilang baru pulang umroh dan dia menyebutkan ini doa pak ustad dulu waktu saya di pesan tren kata dia subhanallah ya jadi tentu saya kenal di kereta saya gak kenal dia sebelumnya tapi dia gak aku kenal awal saya bilang saya kenal juga gitu aja kasihan kan itu daripada dia tersipu-sipu jelas gitu ya jadi tentu mungkin saudara pernah di kereta kenalan ketemu itu disebut dengan ta'arufan berkenalan karena tidak sengaja disebut ta'arufan tetapi ta'aruf itu beda lagi itu berkenalan dengan sengaja contoh calon istri itu harus ta'aruf kalau ta'arufan berkenalan tanpa sengaja tapi kalau ta'aruf itu menyengaja menyengaja untuk mengenalkan diri makanya kalau mau nikah kan ta'aruf ta'aruf mengenalkan diri sebelum nikah saya di dunia ini tidak ada yang cantik kecuali kau begitu sudah nikah saya ternyata di dunia ini semuanya cantik kecuali kau itu namanya ta'aruf mengenal nah setelah mengenal muncullah rasa cita dan kasih sayang jika dilanjutkan dengan sebuah perjalanan waktu demi waktu maka yang pertama teman kenal secara kebetulan disebut ta'aruf yang kedua tarihan tarihan itu teman karena faktor sejarah seperti teman sekampung teman sekampus sealmah matah jadi namanya tarihan itu berteman karena faktor sejarah bertemu di pekerjaan eh kita dari mana saya dari sukabumi eh dimana sukabuminya di SMA sekolahnya dulu ya berarti akan ternyata berapa mulai itu berkenallah disitu tarihan namanya berkenalan karena faktor sejarah atau dulu pernah kuliah di kampus mana kemudian berkenalan di suatu tempat dan dia akhirnya mengatakan saya kan di UI oh saya juga sama fakultas apa kok kita sama kenapa gak ketemu oh beda tahun misalnya saya tahun 70 ada tahun 90 ya beda sama-sama tapi alumni jadi karena alma mater itulah sebuah kisah bukan kebetulan saya dengan profesor bidin habis dudin itu kenal sebagai guru mulit jadi beliau sering pengajian saya ikut datang di al-hijri suatu ketika reuni emas alumni SMA negeri Cibadak alumni ke-50 penceramahnya dua orang Kiai Didin sama Kiai Dadah ternyata begitu saya dah sampai sana Pak Kiai Didin tidak menceramah beliau bilang udah yang mudah aja Bapak kan angkatan lama memang Bapak disini ya makanya seluruh cerama juga angkatan disini Bapak tahun berapa 80 90 kejauhan jadi artinya satu angkatan sekarang kenal itu di pengajian jadi kenapa karena ada alma mater nada saudara mungkin pernah ada sesuatu atau dengan istri udah kenapa jawabannya sederhana gitu sudah oh sudah ya jangan dilihatin disana sudah gitu ya tegas lah kalau istri insyaallah gak apa-apa kan nambah juga masalah istri kan cukup satu ya satu di Bogor satu di Jakarta cukup lah ya gak usah dibahas istiqomah istri tiga kompak semua ya insyaallah istiqomah istri tiga kompak semua saya berkuda dengan Bustad Arifin beliau kan ada tempat berkuda di follow disana di follow saya berkuda saya berkuda kan bumbuk begini saya bumbu bisa latihan kalau beliau begini abang sini sebentar ciri-ciri istri istri yang satu bumbuk nekudanya kalau istri tiga begini saya begini gak bisa tentu begini subhanallah jadi nanti kalau sudah begini ya biar kelihatan meskipun satu serasa tiga kenapa jadi mahas itu ya ini kan lagi tarian faktor sejarah mudah-mudahan disini gak ada sejarahnya sama dengan saya yang kedua yang ketiga ahamiatan teman karena kepentingan ahamiatan itu karena kepentingan bisnis politik dan lain-lain mungkin mungkin disini sudah pernah menemukan nasabah yang ngobrol dengan dengan serius padahal sebelumnya dia tidak kenal ternyata dia lagi mau nabung misalnya duduk ngobrol tentang proyek ternyata nyambung nah itulah disebut ahamiatan berteman karena hubungan bisnis perteman karena ada hubungan bisnis hubungan politik dan lain-lain misalnya saudara masuk partai di partai itu saudara tidak kenal orang per orang tapi begitu masuk partai saudara jadi akrab bagian teman itu karena hubungan partai berangkat saudara pergi misalnya ke Sulawesi di Sulawesi saudara kesulitan untuk tinggal dan lain-lain tapi ternyata saudara misalnya waktu di apa di bandara ketemu dengan seseorang partainya sama makan dari situ mulailah perteman itu bahkan menyiapkan rumah untuk saudara karena hubungan pertemanan misalnya politik nah itu yang begitu maka itu tentu pertemanan ini akan jadi kebaikan yang keempat varihan teman karena hobi ada kan kalau teman saya punya teman maaf saya punya teman naik sepeda sepeda saya harganya 1,4 juta itu dari kaleng teman saya 70 juta sepedanya 70 juta bahkan istrinya punya teman saya itu istrinya beli sepeda 95 juta karbon gak ngerti saya saya naik sepeda ke gunung salak bersama dan saya alhamdulillah paling melapak karena memang sepeda saya berat 1,4 kawan 70 nah dia cepat sekali kayak ada gasnya saya bisa bantuan sama siapa waktu kodam saya juga gak bisa dorong itu cerita itu suatu ketika turun di pemoyanan itu kan pikiran sawah-sawah sepeda saya begitu turun aman aja eh istrinya nyungsep yang 95 juta itu nyungsep ke sawah subhanallah saya bilang mungkin terlalu ringan ternyata begitu nyungsep semua orang turun menolong dan sekarang ada remunyi sepedahan saya punya teman banyak karena sepedahan padahal sepeda cuma sekali aja tapi sampai sekarang saya teman eh itu ustaz saya kan teman saya waktu sepedahan padahal cuma sekali sepedanya juga nah itu namanya berteman karena hobi atau disebut farihan eh selalu ustaz dimana ketemu bulu tangkis meskipun kalah salaman ada begitu eh perasaan waktu itu saya pernah main sama dia kamu menanggap memang kalah sih tapi berteman selesai berkala ngajak kopi itu namanya pertemanan yang beken hobi kalau teman anak saya sekarang lagi tahmin dari berbagai wilayah ada kumpul dia minta saya besok mengantar dia ke Bali karena ada satu anak yang dari Bali awal udah 15 juz dan dia bilang teman aku pak disana di Bali aku harus ke Bali tengok ih maksudnya gimana bapak ini juga pengen ke Bali tengok yang lain kan banyak jadi ada nah itu pertemanan jadi kena hobi misalnya karena seperti majlis taklimbeg ini bisa jadi bapak saya tanya tadi bapak di BCA bukan terus di mal terus saya selamat sini karena sini lama dan aja gitu ada kenalan semua ada nah itu pertemanan nanti besok-besok ketemu eh pernah ngaji di sana kan iya nah itu tuh salah satu pertemanan karena hobi keinginan membentuk satu kebaikan ya jadi berbanyaklah hobi ya saya juga hobi sekarang insya Allah ya gak tau hobinya apa yang gila ada hobinya yang kelima amalan teman karena profesi nah dokter guru akunting itu amalan karena amalnya masing-masing kemudian muncullah pertemanan kayak ustaz ustaz itu pasti oh ustaz kenal gak ustaz ini saya suka menang insya Allah kenal eh padahal namanya ini belum dengar jadi saya bilang kenal insya Allah gitu aja karena khawatir jemaah itu kecewa ustaz saya kan begini ahli begini kenalan saya saya sahabat saya padahal artinya juga di blubu jadi artinya ada profesi saya kemarin di gedung LPS merukiah mungkin disini kalau dirukiah boleh mau kabar-kabar dirukiah tapi kalau yang mau dirukiah 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 lebih hot itu dirukiah jadi merukiah karyawan semua dirukiah subhanallah tuh ada yang teriak-teriak teriak kemudian muntah-muntah dan sebagainya makanya kalau bisa dirukiah jangan dimushallah saya tidak merepensi dirukiah dimushallah diaulah benar ternyata subhanallah itu jin pada masuk teriak-teriak nunjuk-nunjuk mungkin ini juga kira-kira yang ada jin ini kelihatan disini ya barangkali saya lagi ngerukiah datang teman saya subhanallah tukang rukiah juga itu dia bilang usai kenal beliau ya kenal lah sama-sama perupiah gitu ya saya bilang sesama jin jangan saling mudahur itu ya ternyata beliau itu lagi acara di lantai dasar tuh ada BCA di gedung equity itu beliau lagi nabung katanya nyari musholah ke atas ketemulah saya lagi ngerukiah diaulah jadi itu pertemanan karena perupiah akhirnya kita bertemu karena amalan profesi profesi sebagai ustaz sebagai perupiah ada yang mau dirukian mungkin yang jomblo belum laku-laku atau mungkin sudah nikah belum punya anak atau yang belum nikah dan belum punya anak ada yang belum nikah kalau itu dirukiah jadi bagi yang belum mau dirukiah silahkan saya mengajukan karena surat tidak boleh meminta saya mengajukan mau dirukiah misalnya salah satu ciri yang kena penyakit jin misalnya sakit kepala setiap bagda asar sampai mati itu selalu ada sakit kepala atau di punggung selalu sakit menjelang waktu jam 12 malam atau memang kantong kurang duit itu menjelang akhir bulan itu dirukiah jadi beberapa kejadian-kejadian yang perlu dirukiah boleh silahkan mungkin ada yang mengalami kejalan-kejalan tersebut Alhamdulillah tidak ada ya tidak harus ada tapi setelah ini boleh saya siapkan waktu mungkin 10 menit nanti yang mau konsultasi masalah rukiah ya boleh Pak saya sering sakit di bagian ini di waktu tertentu boleh nanti insya Allah perlu aja disini perlu saya perlu rukiah siapin kantong plastik aja nanti kalau muntah kan resiko saudara jangan muntahin saya biasa aja kemarin semua pakai kantong plastik dan pada penuh Alhamdulillah apalagi lagi sahur wah subhanallah yang tadi sahur keluar semua genjer kampung kemudian yang kenal aduan aduan itu teman yang kelihatan baik tetapi dia itu ternyata apa namanya punya intikat jahat ini aduan aduan itu salah satunya dia kelihatan baik tetapi dia itu punya niat hati niat-hati dengan teman model penjilan cari muka padahal dia punya muka dia masih nyari-nyari muka jadi berteman tetapi dia memiliki keinginan menjatuhkan mengkhianati menjolimi itu ada namanya aduan dan salah satu iblis yang menggoda manusia untuk menghancurkan kehidupan manusia itu disebut dengan aduan ya akwam salah satunya bahwa itu aduan orang-orang yang menyebarkan pengusuhan itu pertemanan yang tadinya dia baik tetapi punya niat ada juga mungkin begitu ya sudah kelihatannya baik saya di FB pernah ngobrol dengan seseorang dia anggota militer di sebuah camp di Suriah saya lihat foto-foto dia itu seorang wanita muda pilot juga dia bercerita bahwa dia akan menyimpan uangnya itu ya itu cerita lama dia ngomong bahasa Inggris saya pakai bahasa Sunda saya bahasa itu ya Sunda dia bercerita bahwa dia kehilangan keluarganya dan akan mengirim uang ke Indonesia dengan jumlah besar menitipkan ke saya mungkin ada yang pernah mengalami itu saya di FB makanya saya enggak punya FB sekarang saya tutup selain itu juga ada yang menawarkan jadi isi keempat kalau masalah berdasarkan baru satu ya kalau enam empat jadi tiga berarti sarangan setelah itu saya pungkot terus begitu dia akan menitip dan minta uang sekian dolar saya akhirnya belajar bahasa Inggris kan disitu ada transfer di download jadi bahasa dia klik disitu keluar jawabannya ini pasangin lagi itu aja akhirnya dia mikir oh ini pintar bahasa Inggris akhirnya dia merasa marah kemudian mengancam saya disitu itu ada model bagaimana seseorang yang berteman asalnya baik kemudian dia ternyata akan menitip baik kelihatan dari metodologinya sekarang mungkin baca juga disitu di Youtube ada kisah saya ada teman saya punya solo kemudian dia minta bantuan saya untuk cari modal saya keluarkan modal itu kemudian dia sekarang 12 tahun di penjara jadi niatnya baik saling membantu tapi pada ujungnya ternyata dia menipu saya punya jamaah 600 orang kemudian saya titip jamaah itu umroh ke salah satu travel di Bogor dan ternyata sekarang pemimpin travelnya juga masuk penjara karena jamaah saya tidak berangkat jadi berteman baik tetapi ujungnya jadi musibah maka itu salah satunya hati-hati dengan pola-pola kerja mereka yang aduan itu seolah-olah baik maka sebaiknya sih kalau berteman temuilah dengan keluarga dan sebagainya ya karena ini bisa jadi teman yang awalnya baik bisa menjadi musuh karena ini penting karena 4 faktor yang menghilangkan persaudaraan satu apa kira-kira ada 4 faktor yang menghilangkan persaudaraan satu hutang apa lagi dua warisan ada lagi enggak ada enggak apa-apa empat kan semuanya ya baru dua terjawab ini yang dua dapat umroh insyaallah ya ditunggu di muka jadi yang pertama debat memperbanyak debat itu akan meninggalkan persaudaraan meninggalkan selatuh rahim disini yang satu goyang-goyang yang satu ngacing berdebat masalah itu yang satu musap muka yang satu enggak yang satu salaman yang satu enggak gitu ya kemudian berdebat masalah itu maka musuh ini bisa sepi maka tinggalkan perdebatan sekecil apapun suami istri berdebat dia memang menang hebat tetapi karena perdebatan maka hilanglah kasih sayang itu mulai berkurang atasan dan bawahan perdebat bawahan menang pasti karirnya tidak akan sehebat yang diperjanakan ya jangan debat mukanya siapapun ya tukang taksi sopir dengan penumpang debat misalnya enggak bayar-bayar untuk penumpangnya ya begitu di debat kita emang udah hilang yang kedua karena hutang-hutang hutang itu dengan teman dengan saudara ini punya masalah biasanya saudara saya kemarin menemui seseorang di ini luar biasa mungkin saudara boleh datang orang kaya raya saya datang ke sana istrinya bilang bapak ini kalau ke anaknya pelit kalau ke orang lain katanya baik orang lain itu baik anaknya minta modal seistiranya 10 juta aja gak dikasih ya tapi orang lain datang 100 juta gak dikasih saya ingin nyoba bener-bener nih kalimat ibunya jangan jadi pitah saya datang saya telpon silahkan bapak datang nanti insyaallah jam 5 baik siapin makanan tidak sampai sana tuh bener saya ngomong ini pak mohon maaf di pesatren gak ada kendaraan operasional harganya sih 150 jutaan barangkalinya saya bisa nyicil 5 juta sebulan oh kapan butuhnya pak ustad oh kaget terserah bapak aja kalau gitu saya siapin cek sekarang wah si Allah kok beneran akhirnya bener nulis cek dia saya kaget cek beneran atau cek-cek kaget terus ibunya pekat ke saya bener kan bener kan bener kan panjang tuh bener kan saya gak bohong kan bener kan saya jawab kan gitu ya udah saya bukang cek itu terus tanda terimanya gak usah gak usah ustad untuk pesatren gak usah terterima maaf pak sebetulnya sih kebutuhan saya bukan kendaraan tapi pesatrenya dari luar gitu aja saya simpan itu gua akhirnya saya bukang cek besoknya saya datang lagi kesana nemu isrinya bu gimana ini cek kan saya puji doang gitu ya yang puji doang aja dapat apalagi serius tanda ibunya itu bukti bahwa ke orang lain bisa menghutangkan apapun dan dia tidak pernah lagi sukan Allah terus gimana nih buceknya itu merujiki pak ustad dan gitu alhamdulillah ya sampai sekarang ada maaf ya saya gak ini promosi doang gak usah minta zakatnya sudah saya keluarkan ya dan bukan hapsar arah karena sejajar memang tidak wajib zakat di zakat dari wajamannya sih memang perlu diakati ya dia kelihatan wajah penuh masalah ya tapi sederakan orang sehat jadi ada model begitu ada juga orang yang pinjam ke teman baru pinjam 2 hari ditabih ditabih sampai ditelponin SMA dewa akhirnya permusuhan muncul dan bercerita ke temannya hati-hati dengan dia pinjam tidak balikin padahal mungkin dia punya niat baik itu membalikkan tapi karena sudah emosi kecewa akhirnya dia tidak mau membalikkan karena itu hutang yang ketiga karena marah emosional kesombongan saya sudah sampaikan emosi itu marah itu bagaikan satu batang kayu mampu menjadikan jutaan batang korek api sedangkan satu batang korek api mampu menghancurkan jutaan batang kayu kenapa demikian karena korek api itu punya kepala tapi dia tidak punya otak sekali tergosek langsung menyala ayo korek api dia punya kepala gak punya otak tergesek nah langsung dan satu batang itu bisa meluluh lantakan jutaan batang kayu satu batang kayu mampu menjadikan jutaan batang korek api tapi satu batang korek api mampu menghancurkan jutaan batang kayu karena korek api punya kepala tapi gak punya otak itu aja gosek langsung menyala menyala seluruhnya hancur kita punya kepala dan punya otak maka kalau kegesek jangan langsung nyala langsung marah api suami emosional istri emosional makanya istri-istri yang bekerja ini sebenarnya hujan di berapa terjadi kini sekantar capek datang rumah suaminya datang mama apaan sih mama apaan ya pokoknya istri nggak boleh ngolak mama ya sayang silahkan gitu ya nggak usah capek tau nggak usah ya yang kondisinya kalau marah berarti korek api Hai yang sering marah disini tentu korek api yang keempat seudah buruk sangka jadi kalau tadi warisan itu bisa kena emosional bisa kena hutang sebagainya kembali buruk sangka banyak buruk sangka suhuzad maka suhuzad itu akan menjadikan muncullah ketegangan diantara kita kemudian hilanglah silatuh kemudian yang ketujuh teman yang ketujuh ini teman yang baik disebut dengan hukban limanan teman yang selalu mengingatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah teman ini biasanya dianggap sebelah mata dan bahkan disebutnya soalim diingatkan eh soalim loh gitu ya namun itu teman ini dianggap sebelah mata dan dia tidak mengetahui bahwa teman inilah yang akan abadi di akhirat kemudian dalam hadis kutsi Allah subhanahu wa ta'ala bersiman apabila penghuni surga tidak menemui teman di dunianya lalu bertanya pada Allah subhanahu wa ta'ala ya Rob kami telah tidak melihat sahabatku yang sewaktu di dunia sholat bersama kami wasa bersama kami ibadah bersama kami maka Allah subhanahu wa ta'ala berseru pergilah ke neraka lalu keluarkan sahabatku yang di dunia dalam yang lihat dalam hatinya ada iman walaupun seberat jarak jadi teman-teman yang mengingatkan mengajak kepada kebaikan untuk ibadah kepada Allah nanti di akhirat akan mencari teman-teman itu kemudian Allah berseru cari temanmu yang masih ada iman dalam hatinya jika kau mengenalnya tarik ke dalam surga subhanallah jadi itu namanya orang-orang hukban limanan orang-orang yang mengajak cinta kepada Allah mengajak ibadah kepada Allah maka abadi selamanya hubungan duniawi bisnis akan hilang hancur dengan semuanya ya maka saya bilang ke istri saya jangan kau cintai aku setinggi langit karena langit bisa lemoh jangan kau cintai aku seperti gunung karena gunung bisa meletus jangan kau cintai aku seluas semudah semudah bisa tapi cintai aku hanya seujung kuku meskipun digunting besok tumbuh lagi di gunung apalagi nggak digunting nggak tunggu lagi gunting tumbuh gunung cinta itu nggak usah berat-berat aku cinta seujung kuku aja digunting kuku itu besok tumbuh lagi digunting lagi tumbuh lagi meskipun ada masalah tetap kita berbuat yang terbaik Insya Allah ya maka terakhir kesimpulan cinta kepada cinta kepada Allah ada empat syaratnya ini kelamaan ceramanya nih untuk kebanyakan nama terakhir ya apa-apa cinta yang pertama senang menyebut namanya siapa namanya Nikita berlebut dengan Nikita Mirjani tuh eh kebetulan bukan nikah ya teman-teman dapat dari mana tuh teman satu kantor ah satu kantor kok bisa ya saya kok nggak bisa dengan itu adalah resiko hidup gua misalnya teman salam kita dulu sebelum nikah namanya misalnya ini ya atau Nikita nggak apa-apa ya boleh boleh ya Mas Nikita pulang dari April dia keluar dari angkot turun ada nikita salon langsung dia udah punya salon ada iklan ini nikita sampai iklan apa tuh namanya umir jani lagi begitu nih kita ingat kalau misri wajilat kelubuhum kalau udah cinta mendengar namanya langsung bergetar hatinya itulah disebut cinta maka cinta kepada Allah langsung bergetar saya harus segera ibadah kenapa aku cinta kepada Allah seruatmu aku datang ini kalau azar masih SMS-an, masih WA masih ngobrol bohong, cintanya berarti cinta segunding kuku bukan seujung kuku segundingnya jadi misalkan rata dia hilang guntingnya gunting kuku dimana gunting kuku saya nggak tau tuh meni-meni dimana sih kamu yang pinjam saya nggak tau hilang tapi seujung kuku bisa tuntut setuju ya mas cintanya seperti apa dia seujung kuku sekarang udah paham kemarin mami cintaku seperti lemari aduh jika mami masalah masukin ke lemari tapi cari lagi di luar lemari maksudnya ada mami yang lain di luar lemari jadi yang pertama senang menyebut namanya wajilat mendengar namanya langsung bergetar pandai-pandai menyebut nama Allah subhanallah walhamdulillah walakilahi laluh wabbar jadi bukti cinta kepada Allah makanya kalau habis sholat tuh zikir jangan kecepatan subhanallah 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 Allah alhamdulillah ya itu mah bukan zikir yang bener aja subhanallah subhanallah nggak rugi kok nggak hilang waktu WA aja begitu lama karena saya salah kenapa zikir subhanallah subhanallah abad aneh Terima kasih.